Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Mas Gibran Raka Buming Raka. Salon Gubernur Jakarta, Bapak Ridwan Kamil. Salon Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Haji Suswono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Al-Ustadz Ahmad Syekhu. Sahabat dan kawan-kawan saya, para Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, Partai Pengusung Koalisi Indonesia Jakarta, Baru Jakarta Maju. Para Pengurus Partai Koalisi di tingkat DKI Jakarta, di tingkat Kota, dan di tingkat Kecamatan dan Ranting Sejakarta. Saudara-saudara sekalian warga Jakarta yang menyaksikan acara ini, yang saya hormati dan kami banggakan. Pertanyaan orang Jakarta, pertanyaan warga Jakarta, sejak selesainya pemilihan umum adalah, siapa calon Gubernur Jakarta? Itulah yang diaspirasi, itulah yang ditanyakan oleh setiap warga Jakarta. Mereka berada di kampung-kampung, mereka berada di gang-gang, mereka mengeluti berbagai macam profesi, ada PNS, ada pensiunan, ada pedagang, ada tukang mie, ada pedagang bakso, ada ojek online, ada supir taksi, ada kuli bangunan, ada buruh, ada perempuan, ada laki-laki, bertanyalah mereka, siapa Gubernur Jakarta? Itulah yang ditangkap oleh Pak Prabowo, sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, menangkap denyut hati Jakarta, menangkap hati orang Jakarta, menangkap harapan masyarakat Jakarta, apa yang diharapkan dari Gubernur Jakarta? Yang diharapkan dari Gubernur Jakarta itu adalah, Gubernur bisa mengatasi kemacetan di Jakarta, betul? Gubernur bisa mengatasi polusi di Jakarta, betul? Gubernur bisa mengatasi pengangguran di Jakarta, betul? Gubernur bisa mengatasi berbagai macam problem pelajar di Jakarta, Gubernur bisa mengatasi kesehatan orang Jakarta, Gubernur bisa mengatasi berbagai macam masalah di Jakarta, dan Gubernur harus bisa menjaga kerukunan dan kebinakaan di Jakarta. Di Jakarta semua profesi ada, di Jakarta semua agama ada, di Jakarta semua suku ada, di Jakarta semua adat istiadat ada, mereka adalah orang Indonesia yang hidup di Jakarta, dan mereka adalah orang yang harus kita tumbuhkan sebagai bentuk kebinakaan Jakarta. Itulah denyut yang ditangkap oleh Pak Prabowo, itulah denyut yang ditangkap oleh Mas Gibran, itulah yang ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin kita. Sampai pada kesimpulan, orang yang bisa mempertahankan kehidupan Jakarta, membawa Jakarta baru, membawa Jakarta maju, itulah Ridwan Kamil dan Suswono. Maka hari ini adalah hari deklarasi, kami mengabarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta, di Kepulauan Seribu, di Jakarta Pusat, di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, telah hadir calon Gubernur Jakarta, dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Itulah yang ditangkap kemudian oleh partai-partai koalisi. Soso ini bisa mempersatukan kita di Jakarta. Soso ini bisa menjaga kerukunan di Jakarta. Soso ini bisa membawa kerukunan dan ketentraman kita di Jakarta. Soso ini bisa membawa kemajuan Jakarta. Kekuatan politik yang besar yang kita miliki, support dari partai koalisi yang kita miliki akan menjadi modal bagi Kang Emil, akan menjadi modal bagi Pak Suswono untuk membangun Jakarta yang lebih baik, untuk membangun Jakarta yang lebih maju, dan untuk membawa Jakarta yang lebih hebat dari sekarang ini. Ridwan Kamil semasa menjadi Gubernur Jakarta telah mendorong berbagai macam entrepreneur muda, telah menginspirasi banyak kaum muda, telah mengilhami banyak orang-orang untuk berkreasi dan berinovasi dan akan beliau lanjutkan di Jakarta. Karena itu, ini adalah modal yang kuat. Mudah-mudahan, deklarasi ini adalah deklarasi yang diharapkan oleh orang Jakarta. Hadirnya Kang Emil dan Pak Suswono adalah orang-orang yang juga diharapkan untuk menata Jakarta yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati kepada partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Jakarta baru, Jakarta Maju, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta yang masih terus menantikan hadirnya pemimpin baru, hari ini partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Jakarta baru, Jakarta Maju, menghadirkan calon pemimpin yang insya Allah diharapkan oleh seluruh orang sebagian besar warga Jakarta. Kami menitipkan berbagai macam problem Jakarta kepada Pak Emil, kami menitipkan problem Jakarta kepada Pak Suswono, mohon dengan hormat, satu persatu untuk ditata dan diselesaikan dengan baik. Setiap Gubernur Jakarta telah bertindak yang baik, setiap Gubernur Jakarta telah berbuat yang maksimal, dan kami berharap Kang Emil dan Pak Suswono akan lebih maksimal dari yang sudah-sudah. Itulah sebabnya koalisi ini bersatu dalam koalisi besar, karena kami percaya dengan Kang Emil dan Pak Suswono. Mudah-mudahan dukungan politik yang besar ini akan memberikan optimisme masyarakat Jakarta untuk lahirnya sebuah Jakarta yang lebih baik ini. Sudah-sudah sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ini, kami akan beri seluruh partai koalisi untuk menandatangani deklarasi dukungan Kang Ridwan dan Pak Suswono. Sebelum itu, kami akan bacakan deklarasi dukungan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan kami mohon dengan hormat seluruh sekjen partai koalisi untuk datang, untuk hadir di podium ini. Kami persilahkan kepada seluruh sekjen partai koalisi untuk dapat naik ke atas panggung. Dan untuk partai telora, mohon izin berkenan kepada Bapak Fahri Hamzah untuk mewakili penandatanganan piagam pernyataan dukungan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah kita saksikan bersama penandatanganan. Mari kita simak bersama pembacaan piagam pernyataan dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, yang akan dibacakan oleh Sekjen Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Busani. Piagam pernyataan dukungan dengan mengharap rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan, mengusung, Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, sebagai calon gubernur dan, Dr. Insinyur Haji Suswono, MMA, sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan dan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024, serta, siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian, surat dukungan ini kami buat atas pernyataan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 19 Agustus 2024, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, PLT, Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Mohon ditandatangani oleh teman-teman. Dan kami persilahkan kepada para sekjen partai koalisi untuk melakukan penandatanganan piagam pernyataan dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Terima kasih. 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 Terima kasih.